Sinetron yang dibintangi Amanda Manopo, sebagai Andin Arya Saloka, sebagai Aldebaran, Evan Sanders, Nino, dan Glenca Cisara, Elsa, sukses menduduki sinetron yang paling sering ditonton masyarakat Indonesia. Sinetron ikatan cinta ini, secara garis besar bercerita tentang kehidupan kakak beradik bernama Andin dan Elsa, yang memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Sayangnya, ternyata kedua kakak dan adik ini mencintai pria yang sama, yaitu Nino. Hubungan Andin dan Elsa yang memang sudah nggak baik sejak awal ini, semakin buruk ketika Elsa tahu bahwa Nino mau menikahi Andin. Dari sinilah konflik-konflik lain bermunculan dalam kehidupan Andin dan juga Elsa, Nino. Seorang pengusaha muda kaya dan tampan jatuh hati kepada Andin. Perempuan yang berprofesi sebagai dosen. Karena mereka saling mencintai. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Konflik dari sinetron yang tayang sejak tanggal 19 Oktober 2020 ini. Mulai muncul ketika Andin mengetahui bahwa Nino merupakan mantan kekasih adiknya, Elsa. Perempuan yang bernama Elsa ini pun juga tak mau sang kakak menikah dengan Nino. Apalagi Elsa. Merupakan putri bungsu kesayangan mamanya yang bernama Sarah. Diperankan Natasha Dewanti. Sang mama begitu sayang dengan Elsa. Sehingga apapun keinginannya akan dituruti. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Elsa. Skenario-skenario licik mulai dijalankan oleh Elsa. Akan tetapi, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan Nino dan Andin. Akhirnya, mereka berdua menikah. Sinopsis sinetron ikatan cinta dari episode awal ini. Semakin mencuri perhatian masyarakat. Ketika Elsa tiba-tiba mengaku dihamili oleh mantan pacarnya sendiri. Selain itu. Ada konflik lain juga muncul ketika Andin dituduh membunuh Roy. Adik Aldebaran. Sehingga Andin pun dipenjara. Meski belum ada bukti yang menyebutkan Andin bersalah. Sebelum berpacaran dengan Nino. Andin pernah berpacaran dengan Roy, Vicky Alman. Yang ternyata adalah adik dari Aldebaran. Namun sayang hubungan keduanya putus karena Roy berselingkuh. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Elsa agar bisa merebut hati Nino kembali. Dalam ikatan cinta episode awal. Diceritakan pula Aldebaran diam-diam mendekati Andin untuk membalas dendam kematian sang adik tercinta, Roy. Di mana fakta lain menyebutkan Elsa lah yang membunuh Roy. Dari kesalahpahaman inilah, Andin dan Aldebaran mulai tinggal bersama. Bermula dari sifatnya yang cuek, kaku dan dingin. Lambat laun hatinya mulai lulu dengan kasih sayang Andin. Dan akhirnya membuat mereka saling mencintai. Hubungan antara Aldebaran dan Andin pun membuat penonton terbawa perasaan alias baper. Dan penasaran. Dengan episode-episode selanjutnya. Dari sinetron yang tayang di RCTI setiap hari pukul 19.45 waktu Indonesia Barat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.